Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kerabat Ralita kembali lagi di Ralita News bersama Ayudya Klarisa Kerabat Ralita HUT DWP Kabupaten Pemekasan ke-22 tahun 2021 diwarnai dengan pakaian adat se-Indonesia Derma Wanita Persatuan Kabupaten Pemekasan peringati HUT yang ke-22 tahun 2021 yang digelar di Pendopo Agung Ronggo Sukowati 14 Desember 2021 Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DWP Pemekasan, Segda, Ketua DPRD Pemekasan, Kapolres, serta perwakilan dari Kodim 0826 Pemekasan Foni Toto Hartono, Ketua DWP Pemekasan saat sambutan mengucap rasa syukur alhamdulillah Pada hari ini merupakan hari yang spesial Sebab tepat pada 7 Desember 2021 DWP memasuki usia yang ke-22 tahun Selain itu, HUT tersebut juga dimiriahkan oleh perwakilan dengan memakai berbagai macam pakaian adat se-Indonesia oleh anggota DWP Pemekasan Yang menyampaikan HUT ke-22 ini mengusung tema membangun ketahanan perempuan Indonesia melalui kesehatan mental dan pemulihan bisnis UMKM Tema tersebut diangkat untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan dan memastikan bahwa program-program kerja DWP kali ini dan kedepannya senantiasa dapat berorientasi untuk mewujudkan kesejahteraan anggota, keluarga, dan masyarakat melalui bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya Foni menambahkan pihaknya berharap dengan keberadaan anggota DWP dan keluarganya di seluruh wilayah Indonesia ini menjadi role model dan simpul persatuan bangsa Dengan keanggotaan yang sedemikian besar maka sangatlah tepat jika DWP memposisikan diri menjadi mitra strategis pemerintahan Reporter Alita S.M. Holik Maulidi melaporkan Sekian Alita News kali ini Sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!